Intro Welcome back guys Kembali bersama gue USB disini Dan kali ini kita akan melanjutkan Gameplay kucing oyeng kita Ya guys ya, yang bernama Stray Dan kali ini gue Udah sedikit muter-muter Tapi gue baru Nemuin jalan cara Ke atasnya gimana Tapi gue lupa lagi Mantep ya, gue lupa terus Oke, jadi sepertinya Gue bakal Sedikit muter-muter lagi ya guys Di video kali ini Nah ini trader Gue masih penasaran guys, ini disini Kita harus ngapain ya Selain ke grandma itu Primary kita Nah ini gue tadi ketemu ini juga nih guys Si siapa ini namanya Morusku guys Dia pegang gitar gitu guys Sudah dari jerrycan guys Tuh Mantep Ini apa ini Bisa di key Curious Curiosity Curiosity Killed the cat Eh Wah, wah, wah Tombol-tombol gue jadi kebalik guys Gimana ini Aku tidak bisa melihat Oh, copot sendiri guys Real kalau pakai itu ya guys Gue teken A Jadi Jadi D guys Ini apa ini Oh, enggak Ini cuma buat make doang Translate Oh, ini akses ke Sewer guys Ke bawah Apa namanya Selokan Sama ini apa ini Misterius Password Gue gak tau itu apa Kita tekem tap Gimana ini Show Oh, kita kasih ke B12 Oke, oke Jadi tulisannya Mengandung binary code ya Kalau kalian gak tau Binary code apa Itu dia kayak Tulisan Bahasa sih guys Lebih tepatnya Bahasa mesin Itu terdiri dari Satu sama nol doang Jadi kalau mau ketik huruf K Biasanya di komputer Itu Dulunya ya guys ya Itu pakai binary code Jadi mesti ketik nol Satu Bla 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 Gitu Angka semua Baru kebentuk Suatu huruf Oke Nah Untuk kodenya sendiri Gue udah muter-muter Di tempat bar ini ya guys ya Dan Gue udah nemuin Bentar Kita iseng dulu guys Gila sih Gila sih Jelas banget gue Random Oke Untuk bilangan kodenya sendiri Gue udah muter-muter Udah ngobrol Sama mereka semua ya Robot bisa stress juga Ini guys Tadi Gue ngobrol sama si ini Bartender ya Bisa stress juga katanya Nah Kodenya itu Ada disini guys Nah itu tuh guys 1283 Oke guys ya Kita ingetin Kita langsung menuju Tempat kodenya tersebut Safe box ya Oke kita udah sampe guys Ini gue buka Use digico Berapa tadi 1 2 8 3 Bener Nice Seat musik lagi ya guys ya Yang ke 8 8 per 8 Berarti Seat musik ada banyak ya guys ya Bukan cuma 1 Hmm Eh Bener gak sih Kayaknya iya Eh Gimana kasihnya But I don't have any song Ini ada Oke Oke Sip Dimainin guys Bagus Bagus Untuk seat musiknya Kayaknya Kemarin buka ya Gue udah beli ya guys Yang disini punya Bener kan Oh Keulang lagi Energy drink kita Hmm Ulang lagi guys Jadi Mungkin gue bakal muter-muter dulu ya Nah Kesini dulu Kita nyari Yang Apa namanya Apa sih itu Yang Air itu guys Mesin yang keluarin air Nah kan gue lupa lagi Ini Kamu minggir Minggir teddy Gila teddy Gimana ya guys ya Bentar ya Lupa nih Lupa nih Keren mah Oh ya Kemarin kita juga Ada bilang Mau kesini ya guys ya Cuma gue belum kesini Kok kita gak bisa lari ya Atau ada sesuatu disana Ya guys disana Gue gak bisa lari Gue gak tau kenapa Nanti kita coba lagi ya guys ya Yang penting kita kesini dulu Jelajahin tempat Yang Kita pasti aman Bukan pasti aman sih Yang kita bisa jelajahin dulu Sementara guys Oh sama ini Oh gue kira ada sesuatu Gak ada lagi kah Berarti cuma satu ya guys ya Ada seat musik Cuma gue mau coba kesana dulu Yang tadi gue bilang Wait Ini dimana Kita pernah kesini kah Oke Nah ini nih guys Tadi kita gak bisa lari disini Eh sekarang bisa dong Oh ini tempat kita dateng Oke oke Gue inget gue inget Oke kalau begitu Kira-kira udah gak ada apa-apa ya guys ya Mungkin gue bakal Langsung coba ke rumah oren Rumah oren Rumah oren Disana kan ya Kita langsung aja coba Naik kesini nih guys Maren gue coba Bisa naik tong sampahnya Ternyata guys Jadi kemungkinan ya Jalannya lewat sini Eh Jatoh dong Ulang lagi Oke gak boleh Shift ya guys ya Gak boleh lari Disini kita jalan Sambil tekan spasi aja dulu Kalau gak kayak tadi lagi Lihat guys Oke Habis dari sini kita kemana lagi Naik kesini Mari kita jatuhin dulu Wah gak pecah ya guys ya Gue kira bakal pecah itu Apa nih Suanito Bulatan Di atas Enak dilihat Lingkaran Apa Cahaya Cuma katanya dia mau melihat Langit Sungguhan Suatu hari nanti Oke oke Tuh ya guys ya Soalnya Cahayanya Bulat Begitu guys Nih kita ada Di bawah tanah sih Hmm Itu elevatornya Tuh ya guys Harusnya Oke Jadi rumah oran Mana nih Tuh ya guys Oke Eh Salah Jatuh Sini guys Kita naik Nih nih Si Momo Yang kemarin disuruh sama guardian Kita temuin guys Kita ke Momo ini Sedih dia guys Gara-gara tv-nya rusak Kayaknya Coba ya kita ngomong Ya guys ya It's never going to work Gak bakal Pernah bisa bekerja lagi TV-nya kayaknya Hmm Kenapa aku membiarkan Mereka semua pergi Aku sendirian sekarang Hei Apa yang kau mau Ini gambar luar Lu mau ke sana Hmm Oh dia punya temen Di luar katanya guys Di luar sana Tapi trans receiver Dia yang itu tuh Yang kotak Yang buat Hubungi orang luar Gak bekerja katanya Hmm Kita dapet Notebooknya Momo Satu per empat Anda sendiri sekarang Gue udah gak Dunia luar udah gak penting lagi Buat gue katanya Sampai jumpa Semoga beruntung Oke Clementine Dock and Momo Jadi itu nama temen-temennya Ya guys ya Tiga itu yang di atas Hmm Kita harus cari Tiga notebooknya lagi Sebelum itu Kita baca dulu notebooknya Ada Ketunjuk mungkin Hmm Kita harus melindungi Saudara-saudara kita Dari Zork katanya Wah Ditanda tangan ini Sama Clementine Sebelotor Dock Sama Momo Udah sih Gitu aja Ternyata guys Gue kira ada sesuatu Ini Tampak seperti kode Harus kah gue ingetin guys Nanti gue kesini lagi Lagi Ransai Hmm Oke Ini Contoh Itu contoh kotanya ya guys ya Kalau Misalnya kita lihat dari luar Kayak tabung gitu Bulet Ini kota matinya guys Sebelum itu Kita hancurkan semuanya guys Ini adalah kekuatan Kucing Oingen Raster kuat di bumi Di seluruh planet ya guys ya Mungkin Mungkin di luar sana Ada Kucing Orang guys Apakah kucing Orang itu Alien Kita gak tau ya guys ya Hmm Ini bisa dimatin Oh gue kira dimatin Ternyata Oke kita pake ini dulu guys Biar Keren guys ya Kapan lagi Kucing bisa Jalannya normal Pake ginian Sebenernya gue gak bisa Kontrol juga ya guys ya Gue gak bisa kendaliin Kalo misalnya gini Sebentar gue mencoba kendaliin Gue sedang berusaha Ya Copot duluan Ada apa ini Oh garok tembok Boleh Boleh Nah sekarang Kita harus pergi kemana nih Ada sesuatu petunjuk yang Ini kah Kalo di fotonya itu Kayaknya gambar orang yang duduk-duduk ya guys Ya mungkin nanti kita bakal nyari Sama Coba kita kesini deh Remember Back home Kita dapet memorinya B12 lagi guys Hmm Oh ini video game Back home Hmm Dia gak bisa inget penciptanya guys katanya Oke sip Kita dapet Itu Terus Kemana lagi nih Kita coba ngomong lagi sama Momo Momo Iya kita masih nyari notebooknya I was the last to join outsider And I'm also the last remaining one Oh jadi temen-temennya udah Gak Gak ada yang Bertahan lagi guys Ah itu temen-temennya guys Berarti kita masih cari yang Baju Yang robot merah ya itu Yang senyum Terus yang pake topi Muka datar Ada tato Sama kayak scientist gitu guys Yang kiri Engineer sih Kayaknya lebih kayak engineer deh Itu apa itu diatas Transit Bumi Hmm Ya 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 Oh bumi Umurnya udah 4 4 Triliun ya guys 4 triliun 54 tahun Jadi ini kita harus Nyari bukunya disini Gitu Ceritanya Atau gimana nih Eh kok gak bisa turun sih Hmm Gak ada disini ya Bukunya ya Transit Outsider Ini keluar Louis Metallica Kayaknya gak ada disini ya guys Ya gak sih Hmm Kita coba keluar ya guys ya The symbol on the wall Match on the notebook Simbol yang mana nih Yang itukah Yang diatas Oh Oh itu tuh guys Seems like delete Kita harus kesana ya guys ya Dan dari sini Kita lompat Naik Ember Udah Kita turun Terus Sekarang Kita bakal pergi kesana guys Lewat sini Dengan kekuatan Kucing Oyen Gue gak usah Lihat kemana-mana Tetap bisa jalan kesana Hmm Gak ada sesuatu ya Oh ternyata Elevatornya itu Yang mereka duduk Disana Ya Ya Gua nyariin Gue nyariin loh guys Elevatornya Dimana ternyata Dari kemarin Kita udah nemuin Elevatornya Hmm Coba kita Mel Hmm Gak ada petunjuk ya Mungkin kita harus Menghancurkan tempat ini Kita Hancurkan Never mind Terus ini Ada Jalannya Bisa masuk Seat musik Yang enam Guys Kita udah dapet Lapan per lapan Ini yang keenam ya guys Music seat Yang keenam Oke Oke abis itu Hmm Computer Clementine's notebook guys Ini temennya si Momo yang tadi ya Apa ini Apa itu Gimana ini Pake ini Everything is going according to plan We manage to contact Di upper level Before the transceiver Went down Hmm Oh jadi di atas Katanya mereka Ini empat orang ini Udah hubungin orang Yang di atas Itu yang di atas Midtown guys Nama kotanya Oh terus di Apa namanya Dipimpin sama Pasukan yang Yang keras guys Yang kayak Menindas lah Menindas gitu Attack to his eyes Oke let's find another book Kita udah nemuin Dua ya guys Jadi kita harus Nyari Nyari lagi nih Nyari dua lagi Kita keluar Jadi petunjuknya itu ya guys Logo outsider Jadi kita harus nyari Yang lainnya nih Logo outsider Ada di atas Situ Sama Dimana lagi nih Itu ya guys Kayaknya ya Oke kita langsung aja Jalan ke sana Mungkin kita ke yang ini dulu nih Lebih deket Sama parkournya Kayaknya Gak begitu sulit Kalau menurut gue Eh 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 Ada itu Ada itu Jangan Jangan Turun Turun Ini meong Gimana sih Nah ini Pencet Pencet dulu guys Dapet soda Buat bisa beli barang Di merchant ya Soalnya kita butuh ini Oke sip Jadi ini udah aman Eh gimana ini Tadi Nice Oh apa ini Apa ini Oh spasi Tadi Remote TV Siap News Oke kita nonton TV dulu ya Guys ya Apa itu guys Bacanya guys Ada yang bisa kasih tau Bukan yang atasnya ya guys Yang bawahnya guys Yang atasnya gue juga tau Breaking news Aduh Oke kita langsung maju Masuk Sip Kita jatuhkan semuanya dulu Kucing Oyen Beraksi lagi guys Gak ada orangnya kah disini Sudah Meninggal guys Kayaknya temennya guys Sudah meninggal Sudah Apa Baterainya udah habis Mungkin soalnya udah lama banget ya guys Eh 300 berapa tahun Gitu mereka di bawah sini Manusia juga udah Katanya Punah Atau Tinggal Tinggal dikit ya guys ya Gue gak inget Terus Dimana Bukunya Ini Petualangan yang Cukup menarik Dan ini bisa Cue Dan gue jamin Dia bakal garuk-garuk Yang bener aja Ayo Garuk-garuk Aku suka menggaruk Oke sip Oke never mind guys Kita langsung Hancurin ini Biar kita bisa lewat Kita hancurkan semuanya ya guys ya Biar aman Nah ini musik sit nih Harus nih Ya bukan sih Hey doc Doc ya guys ya Bukan Doc yang Itu guys Oke Jadi Jadi I found the keys To your safe You need to be more careful with this Hmm Jadi kita harus save Oh kita nemu kunci guys Kunci nya mungkin buat buka apa ya To be real safe behind the bench Chase the library Jadi mungkin ada safe box nya Di belakang buku-buku guys Kita harus perhatiin ya guys ya Hmm Oke oke Mana nih Kita harus perhatikan dengan saksama Oke mungkin berarti kita hancur-hancurin dulu buku-bukunya Nah Mantul Mana nih kunci Sip Wuh Sila wubu sekali Oke Dapet buku nih Nice work Another notebook This one seem belong to the name Doc Dr. Mix Powerful UV lamp With this We should be able To offwarding off the search on our way out Oh jadi Doc nya ini Apa namanya Bikin penemuan Pake UV light guys Buat bisa Ngusir si monster bakso-baksonya itu guys Hmm Oke tinggal satu notebook lagi ya guys ya Kita tau tempatnya dimana Berarti kita udah tinggalin ini Ya kan Ya oke Nih kasihan tuh guys Meninggalnya Sedih tuh Siapa namanya Robotnya Oke kita langsung next aja ya Eh ini siapa nih Woi Lu siapa lu bang Oh dia diem aja sih Kita ngobrol lagi Hector Hmm I feel compelled To pet you But I won Because I don't understand why Jadi dia pengen Ini guys Apa namanya Pet Pet apa sih Memelihara Nah Melihara kita Tapi dia gak mau Dia juga gak ngerti kenapa Oke Yaudah lah Hector Sombong Hector Ya udah Tinggalin aja Biarin Biarin Kita langsung naik aja Ke next area nya ya guys ya Sawanto Naiknya kan mana nih Ah sini sini Yo Hey Kamu lagi apa Nito Please don't bother Vepora She's so clumsy Oh yang dibawah Vepora ya guys ya Mungkin Oke oke Gak bisa kita jatohin gak Gue mau iseng dong Kok jadi kita ya guys Yang jadi kucing oyennya ya guys ya Eh Bener kan Jalan nya ya Oke sip Oke sip Kita naik Terus Kita naik kesini Kita loncat kesini Loncat kesini Loncat lagi Oke kita nyampe disini ya guys ya Translate Ventilation power supply Oh ini Berarti Power supply Baterai ini Buat ventilasi udara guys Mungkin kita Oh ini yang muter-muter ini nih Mungkin kita harus masuk sana Jadi kita ambil baterainya Dan Kipasnya sekarang mati Kita langsung saja loncat Oke Kita ada di dalam Eh Itu ambil Dih Iseng kali Gak mau diambil Ketal bisa dipakai lagi kan Hancurkan 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 semuanya Hmm Gak boleh ada yang tersisa ya guys ya Selama kita masih ada disini Kita Ras kucing oyen guys Ini apa ini Ini apa ini Uh Shortcut ya guys Jalan keluar gitu Kayaknya Oi Iseng-iseng berhadiah guys Namanya Kita langsung dapet Notebooknya Akhirnya Akhirnya The last note Zbaltar Oh Jadi Sisa-sisa kehidupan Yang pake Yang berdetak ya guys ya Kayak yang pake jantung Segala macem Itu Udah hilang guys Kecuali Zerk Si Monster baso itu guys Tidak ada Ada juga Note Di sini Saya Mencari desain Flower Di transceiver Tapi Saya Saya Menurutkan Bagaimana Menurutkan Tidak Oh Kita dikasih Rumus Buat Cara Perbaiki Transceiver Ya guys Jadi Sekarang Mungkin Tugas kita Adalah Pergi ke Momo Kita pergi Kembali Lagi By the way Oh Ya Jalan Kesini Ya guys Kita Udah Namuin Jalan Kita tinggal Lanjut Saja Dan Di bawah Tadi Ada Terang Terang Tugas Sebentar Gue Mau kebawa Dulu Kayaknya Sebentar Ya Ini Ini Remember Memory Lagi Guys Kita Sudah Menemukan Memory Remarkable Companions So Much In The Early Days They're Simple Oh Jadi Pada Tahap Tahap Awal Dia Diciptakan AI Itu Cuma Kayak Yang Kita Sekarang Guys Tau Robotnya Itu Gimana Yang Cuma Bisa Ngemimik Manusia Doang Tapi Mungkin Sekarang Udah Bisa Berpikir Sendiri Udah Bisa Kerja Sendiri Itulah Itulah Kemajuan Teknologi Tentas Masuk Masuk Jump Jump Oke Momo Kita Bawa Hadiah Momo Hey Little Cat Are you still looking for To Use Notebook Ada Kita Udah Nemu Nih Ya Kita Nemuin Clementine Abis itu Kita Nemuin Dog Dog Katanya Nerd Guys Soalnya Cuma Kerja Elektronik Doang Sebab Atak Nerd The Trans Receiver Can Be Repair This Incredible That Means We Should Be Able To Communicate Outside Of The Slums Clementine Dog I'm Sorry I Dab Your I Dab Our Cause I Promise You I Can To Reach The Surface Jadi Katanya Dia Si Momo Ini Udah Nggak Percaya Sama Mereka Bertiga Guys Gara Gara Mereka Bertiga Mungkin Mikir Bisa Menghubing Orang Luar Biar Mereka Bisa Keluar Dari Sini Jadi Sampai Akhir Hidup Tiga Orang Itu Dia Masih Gak Percaya Sampai Sekarang Kita Nemuin Datanya Dia Baru Percaya It Works Come With Me Udah Bekerja Katanya Guys Jadi Kita Disuruh Ikutin Dia Dan Mungkin Kita Bisa Keluar Dari Sini Up There Seed Building High Above The Other If You Install The Trans Receiver Kita Dapat Trans Receiver You You're The Only One Small And Quick Enough To Evade Desert We Need You Little Outsider Bring Us To The Sky To The Moon Guys Oke Katanya Berarti Kali Ini Kita Disuruh Naik Ke Bangunan Yang Sangat Sangat Tinggi Itu Guys Oke Ditutup Nice Selamat Datang Di Game Stray Kali Ini Mari Kita Mulai Petualan Kita Langsung Oh Ini Tadi Suruh Naik Ke Sana Ya Guys Kita Taruh Trans Receiver Di Atas Sana Biar Katanya Seluruh Kota Bisa Komunikasi Satu Sama Lain Sama Bisa Ngomong Sama Orang Luar Guys Rooftop Atap Guys Kita Turun Dan Gue Mendengar Suara Basok Basok Gimana nih Gimana nih Wow Wow Guys 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 Oh Ini Kita Bisa Muterin Bisa Muterin Mana Mereka Mana Mereka Wow 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 Gua di Ambush Guys Gua di Jumpscare Sebentar guys Sebentar guys Sebentar guys Sebentar guys Pantat gua Ditempelin guys Aduh Jalannya kemana Jalannya kemana Ini 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 Loncat Loncat Brun Untungnya Mereka Nggak bisa Naik ya Guys Nggak bisa Loncat Nih Ngerasain Gua Lempar Langsung Dimakan Sama Mereka Gua masih Penasaran ya Bola-bola Basso Itu buat Apa Ceritanya Itu Gimana Bisa Sampai Punah Begini Makhluk Hidup Gara-gara Si Bola Basso Sini Bola Basso Naik Astaga Namanya Banyak Gaya Aduh Banyak Gaya Banyak Gaya Oke Guys Kita langsung Aja Gua Nggak Tau Jalannya Gimana Sini Sini Meong Meong Sini Sini Nah Ternyata Mereka Speednya Segitu Jadi Gua Bisa Bayangin Kalau Misalnya Mereka Ngejar Gua Berapa Lama Buat Nyampe Ke Gua Terus Oh Iya Tadi Kita Sini Bener Gaya Meong Ah Ini Sip Lalu Kesini 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 Kan Ya Nice Jadi kita Kayaknya Akan Terus Dihalangi Sama bola 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 Kita Remember Dulu Guys Ayo Kamu ingat Apa B12 Kota Kota Dipenuhi Oleh Neon Neon Lampu 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 Yang Terang Terus 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 Oh Gicu Gicu Bola Semua Bola 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 Tidak Bola 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 Oh Jadi biar Orang Robot Robot Ini Nggak Hopeless Guys Jadi dikasih lampu-lampu neon gini anggapannya kayak mereka bisa ngeliat dunia luar, dunia luar itu kan banyak, cahaya-cahaya ya guys ya nah jadi begitu guys sungguh ironi lagi nice smart boy coming oke, kalau yang ini kita kayak kemarin ya guys ya, kita dorong dulu sampai sini baru kita bisa naik ke atas ya sip, aman naik naik lagi guys jam, belum sampai belum sih oh sudah dekat ya guys ya, padahal tadi kita udah cukup lumayan jauh tapi sekarang kita sudah semakin dekat dengan tujuan akhir kita mantap hancurkan semuanya apa ini bisa nge-hack lihat guys tuh ya guys ya lihat bentuknya guys ini monster baso sesungguhnya guys baso kematian gimana ya gimana ya kesana ya ya ini bisa nyebrang bisa nyebrang oh bisa guys bisa kayaknya gue ngerti deh jadi kita mereka nih disebrang terus kita suruh mereka kesini nah abis itu kita tutup jalannya dan aman pintunya guys ini ada apa nih oh gak ada apa-apa ya guys ya gue pikir sesuatu oke abis itu kita dorong disini seluruh jangan-jangan guys jangan nyanyi guys oke oke kita langsung naik jump 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 eh salah bukan disitu eh naik dong nah belok belok untuk kontrolnya sendiri em enak sih cuma gak cukup polish aja gitu ya guys jadi kalau gerak kayak masih kadang diem kalau di gue kalau di gue kalau di kalian gak tau deh bisa atau enggak kalau kalian bisa mungkin gue yang ini gue yang apa kontrolnya ada masalah oh ini kayaknya bayi-bayi basonya guys baso bisa menciptakan bayi mantap kita jatuhkan hmm tolarnya gak rusak gak ngerti gue oke sip kita langsung masuk ke tempat apa ini apakah ini sarang baso ada tukang basolnya gak bentar ya guys gue penasaran oke kita turun eh ini kayaknya kita udah nyampe di bangunan utamanya no 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 ada mereka lagi ada mereka lagi ada mereka lagi hmm 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 gak sekalian harus cari jalan salah salah tadi kita ada yang mana tadi kita ada yang mana dari atas sana ya sini 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 bener kak bener kak nice oke kita banyak dikejar-kejar wui ada si ada si baso 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 wow oke kita naik guys mana baso mana baso basonya the next baso generation hmm diseberang ya guys ya cuma sebelum kita masuk sana gue penasaran disini ada remember guys apa ini neo ne ne neko corporation neko corporation oh mereka yang bertanggung jawab untuk waste itu kayak polusi ya guys ya kayak pabrik kayak membuang limbah nah limbah itu hmm jadi limbah dari dunia luar di atas itu masuk ke dalam slums ini guys tempat kumuh ini jadi jadi makin ada investasi gitu investasi astaga apa ya namanya infeksi infeksi bakteri gitu terus bakterinya pas manusia udah gak ada di dunia ini udah langsung bermutasi guys jadi sekarang jadi baso hati-hati kalian semua yang makan baso berbahaya guys oke kita langsung aja mungkin kita akan naik ke sana tapi caranya caranya sedikit sulit sih ayo hack nice B12 sudah hack waduh gila nah masalahnya sekarang sekarang woy hack lagi no 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 bukan begitu tidak 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 muter 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 kita harus bikin mereka keluar dulu guys jauh-jauh nah baru kita bisa di dalam sendirian oke oke sip 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 ayo buruan hack buruan oke guys salmon ya guys jadi jadi ini kita gerakin kesini sarapan di samping ada ya guys oke kita langsung naik manjat terus bisa naik kesini kah lah masa kesini sih mungkinkah ini sesuatu yang belum gue perhatikan atau mungkin butuh lebih dekat lagi ya nah kita coba ya guys kalau gak bisa bener-bener harus diinin keluar oke kita hack lagi kebuka kita langsung keluarin kita langsung naik ya guys soalnya si zark pasti akan kesini nice kita jump jump oyen let's go oyen aduh wey ada yang jatoh kah mereka gak bisa jatoh kah catapult oh ada yang jatoh ya guys ternyata mereka mati jatoh ke bawah tadi soalnya gue dapet achievement barusan catapult terus ada gambar orang jatoh gitu guys di achievementnya oke nyampe apa ini buat aktifin apa ini kita telusurin dulu guys biar lebih pasti biar kita punya planning untuk masa depan kita asik oke buat aktifin itu ya kayaknya elevatornya yang buat bangunan ini langsung aktifin aja dan dia bunyi turunnya lambat banget guys dan virasor gue kalau misalnya lambat bener kan ada si baso-baso ini kita harus bertahan ah macem pergi wah jatoh nice oke kita ini aduh aduh mekanik ya guys parkur aduh mekanik bahasanya ketinggian no 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 dikit lagi dikit lagi dikit lagi lari lari kita bikin menjauh dulu ya guys biar kita bisa naik ke elevator liftnya itu aduh makin banyak lagi yang turun wah ini sarangnya nih guys kayak ini buka buka gimana caranya buka buka woy 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 aman guys haha kamu kalian tidak bisa mengejar aku ada yang ada yang nangteng guys nempel tuh lihat aduh kok buram ya lejah apa aman ya guys ya lihat tuh guys keluar terus jadi ini sebenarnya baso ini bakteri ya guys jadi baso itu sebenarnya terdiri dari bakteri menarik mungkin nanti bisa berevolusi lagi guys bisa bermutasi menjadi lebih kuat lagi open the door lah 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 loh 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 oh bisa naik doornya gak kebuka ya guys ya saving here it is put the transceiver 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 kepanjangannya itu transceiver ya guys ya on this antenna antenanya dimana sini kah nah nice bener antenanya aktif sekarang guys itu kota di atas tuh guys midtown jadi kalau misalnya kalian lihat yang di bawah sana itu slums ya tempat kumuh buat rakyat-rakyat ke bawah yang ya begitu ya guys terus yang midtown itu yang di tengah mungkin kita bisa nanti ke upper level lagi guys mungkin gue gak tau belum nyampe sana juga kita coba aja dulu depan kita ada ember look at the view it's beautiful from here I remember how the city it was meant to be a shelter kota ini dijadikan buat perlindungan untuk umat manusia ya guys awalnya tapi sekarang ternyata umat manusia punah guys soalnya di luar di outside itu lagi lagi apa namanya lagi ada musibah banyak disaster guys banyak bencana alam gitu-gitu come on let's go back and find momo now that we we've connected the transmitter we should be able to get help oh oh jadi yang atas itu yang kuning kayaknya progress memory-nya si B12 ini main story memory-nya gitu berarti yang bawah itu opsionalnya buat kita inget-inget apa sebenarnya yang dulunya ada di sini sebelum manusia hilang oke kita udah langsung nyampe di rumahnya momo dan dia bersihin muka dia dulu guys the slums part kedua berarti mungkin di slums ini kita masih belum selesai guys mainnya waduh ngebug guys bolanya masuk bawah tanah tadi momo mana excellent i took some equipment to the bar to take advantage of their antenna come with me there oke jadi sekarang bahasa paling oke jadi kita disuruh ke bar sekarang kita dapet kodenya oke gue gak tau apa yang barusan diomongin setelahnya bahasanya juga tadi ada yang acak-acakan ya hurufnya tapi berhasil kita langsung cari barnya aja mana nih mana nih kita turun turun lagi turun nah ini momo nih guys halo hei bola burbulu katanya come here i managed to get a signal udah dapet signal katanya dari seseorang udah nabrak pelan-pelan bosku dia nek kemana tuh oh duduk disana yah padahal tadi gue pikir kesempatan kita buat aktifin ini guys yaudah deh let's see if i can get this thing working aku hampir mendapatkan sinyalnya katanya hello can anyone hear me hello we can hear you we are from the slums we are looking for a way out wait is that you sebaltar momo jadi sebaltar masih hidup guys oke oke hmm oke aku sangat senang aku bisa mendengar suaramu lagi oke jadi katanya apakah mereka semua aman berarti temen-temennya tiga-tiganya juga masih aman guys yang kita temuin di library tadi itu librarian ya guys yang menjaga buku-bukunya si dok ini oh oh jadi harus masuk sewer selokan buat nyampe ke mereka katanya hati-hati banyak zerk dimana-mana di dalam sewer itu oke oke diberta masih hidup hmm jadi harus jadi kita kayaknya harus pergi keluar slums nah itu eh keluar slums ini lewat suurnya oh kenapa nih oh jadi si si mus ini ngomong katanya kalian gak bakal bisa lewatin si sewer itu karena banyak banget bola basonya itu hmm jadi kalau misalnya kalian hokinya dewa banget katanya mungkin kalian bisa jadi gue udah peringatin lu ya guys katanya katanya oh banyak gaya dia guys padahal kayaknya lagi mengebok hmm si mus oh si mus itu yang barusan bapaknya itu dog guys oke jadi mungkin kayaknya kita harus ngomong sama si mus ya guys ya he just scared like i was if dog built a weapon that's our ticket to join the outsider oh kita harus pergi ke secret labnya guys kayaknya sekarang oh mungkin ada petunjuk di apartemennya si si mus ini ayo ikutin aku katanya soalnya di apartemennya dog itu mungkin ada secret weapon guys senjata rahasia buat hancurin beberapa basonya itu guys kita masak ya guys basonya bisa jalan lebih cepet gak bas bas oke emas lambat sekali kamu ini injak aku dong game nya friendly agak sih liat tembus tembus guys bisa tembus ini apartemennya si mus kah bener aja bener ayo si mus buka pintunya aku tau ayamu mau menolong kami well emang begitu sih si mus katanya oh dia udah gak mau denger soal dunia luar lagi jadi dia gak mau bantuin kita mungkin aku punya ide katanya jangan bilang dia suruh kita jadi maling buat masuk ke dalam beneran guys jadi kita dapet dog notebook terus kita harus tunjukin ke si mus itu jadi dia bakal balik ke bar terus kita disuruh nyari secret lab nya ya guys ya di rumahnya si mus ini bunyi guys oh si mus wah kita kagetin apa yang kamu lakukan disini katanya kalau misalnya kita pergi ke sore itu sama aja kayak bunuh diri oke kita kasih bukunya si dog ya guys ya buku papaku katanya ada ruangan rahasia di tempat kita cuma dimana ya katanya oke katanya mungkin petunjuknya ada di sekitar sini kita cari ya guys ya tapi kalau misalnya gue liat gue recording udah 50 menit guys ya jadi mungkin videonya kita sudahi dulu sampai disini ya guys ya mungkin di next video gue bakal ini nih guys nyari ruang rahasianya mungkin kita bakal pergi ke suara selanjutnya oke gitu aja sih guys makasih buat kalian semua yang udah nonton video gue kali ini dan kita akan bertemu lagi di next video ya guys ya see you and bye bye sub indo by broth3rmax